programasi kami bangsa Indonesia bagaimana mempersatukan aliran-aliran suku-suku agama-agama kemudian agama sebagaimana kita ketahui akhir 3 Januari 4 menurut waktif fungsi itu simbol persatuan satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja menceptuskan revolusi tetapi juga mengakhiri revolusi ini bukan sekedar itu untuk kepentingan umat Islam adanya Kementerian Agama di Indonesia tapi juga untuk bisa menjadikan satu bukti bahwa negara Indonesia itu bukan negara sekuler ini menandakan sejatinya bangsa Indonesia mengakui kehadiran Tuhan dalam setiap aliran darah dan tarikan nafas dalam tataran sosial masyarakat Indonesia dikenal religius maka memang tugas tokoh Kementerian Agama itu adalah menciptakan kehidupan beragama sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar untuk menemukan lima pasal ke dalam kursi yang berada Terima kasih telah menonton